Intro Yo minasan, o genki desu ko O re wa tio desu Welcome back on my watch youtube channel Dan kali ini gue akan mereview Salah satu jam tangan Ya bukan salah satu ya Karena ini ada tiga Akan gue review tipis Tentunya kalian udah tau Tapi ini adalah varian warna yang baru Ladies and gentlemen GA-2100 neon accent Oke ini stealth black Tapi neon accent Oke ini salah satu tipe Yang berapa waktu lalu Itu bener-bener Mungkin bisa dibilang viral banget Enggak juga ya Tapi bener-bener most wanted item ya Nah waktu itu Banyak yang mencari warna full black Atau yang GA-2100 1A1 ya Itu semuanya hitam banget Dan kebanyakan ada yang di custom Nah kali ini Casio G-Shock udah meluncurkan lagi Temanya masih stealth black Cuman bedanya dia ada neon accent ya Overall semuanya masih tetep sama Overall semuanya masih tetep sama Size nya juga masih sama Shape nya masih sama Kontras nya itu di neon accent nya Nah yang gue pegang ini Ini kontras nya itu Warnanya adalah green lime ya Atau lime green ya Untuk decode nya ini adalah GA-2100 1A3DR ya Dan semuanya ini negative display Untuk di bagian digital nya ya Kalau untuk fiturnya sendiri Masih sama ya Dia memiliki fitur stopwatch Terus ada timer Alarm ya Terus ada Work time Nah terus dia hour time Jadi bisa dibilang ini adalah Seri yang sangat basic ya Tapi apa sih yang membuat dia menarik Karena modelnya Untuk analog digital Biasanya G-Shock itu kan modelnya Lebih ke bulky ya Lebih gede dan bulky Tapi ini enggak Dia tetep slim Small Simple Ya Kalau untuk fiturnya tadi Udah gue sebut sampai sama Nah untuk diameternya Dia di 45,4 mm Untuk diameternya Untuk ketebalannya Dia termasuk tipis Untuk di ukuran G-Shock Dia cuma di 11,8 mm Dan untuk look width nya Ini kurang lebih ada di 18 harusnya ya 18 atau 16 mm Ya Jadi kalian kalau seandainya Mau ganti-ganti strap Itu kalian harus memiliki Adapter Dari third party Nah untuk lock to lock nya sendiri Ukuran dari sini ke sini Itu kurang lebih masih di 48,5 mm Jadi sebetulnya ini termasuk Small ya Untuk ukuran G-Shock Ini sebetulnya analog digital Yang termasuk slim banget Ya Untuk di pergelangan gue Yang cuma 14,5 mm Ini Look nya kayak gini dia Jadi masih pas banget Apalagi ini warnanya stealth black Dan aksen neon nya ini Yang benar-benar Dia kontras Jadi lebih visible aja Walaupun di tempat gelap Kalau di tempat gelap Bisa dibaca gak? Ya masih bisa Nah seandainya ya Seandainya yang ada Lumia pun G-Shock ini juga dilengkapin Dengan LED Light LED light Jadi masih tetap visible Kalau seandainya kalian Di tempat yang benar-benar gelap Nah yang gue pegang ini Ini 1A3DR Dia stealth black Dengan aksen Green lime Nah ini yang menjadi Warna favorit gue ya Warna favorit gue Ini SKU nya GA2100 1A4DR Ini seperti kalian lihat disini Orange Stabilo Jadi dia stealth black Tapi aksen neon nya ini Warnanya orange Untuk spesifikasinya Masih tetap sama Untuk bodinya B&B nya Dia berbahan resin Seperti G-Shock klasik Ya pada umumnya Walaupun G-Shock sekarang Udah ada yang Macem-macem ya Steel Carbon Core Guard Dia ini Bodinya resin Masih klasik Tetapi Nah tadi gue baru sebut Carbon Core Guard kan Tipe ini juga Dilengkapi dengan Konstruksi Carbon Core Guard Jadi dia Lebih ringan Tapi tetap Strong Tetap Kokok Nah ini yang Warna Stealth Neon orange Nah yang terakhir Yang disini Ini Stealth Black Dengan aksen Light Blue Ya Blue nya juga Kalau dibilang Lebih ke biru Stabilo Ya That's why Itu dinamain Neon Oke Dan tali nya Model nya juga Masih Mengadaptasi Dari Seri 5600 Yang klasik Nah untuk Water resistance nya Karena dia G-Shop Masih sama Di 200 meter Oke Dan pengoperasian nya Juga sama Disini tekan Dan tahan Tombol adjust Oke Sampai bunyi Bip Nah selanjutnya Kalian bisa tekan Mode Untuk Mencari mode Apa yang kalian Mau setting Ya Bisa setting Tahun Tanggal Jam Menit Semuanya Disini Ya Dan kalau Udah selesai Kalian setting Kalian tinggal Pencet Tombol Adjust Overall Ini Walaupun Awalnya Gue agak Skeptis Kayaknya Skeptis nya Itu bukan Karena gimana Gimana Kayak Ini banyak Banget Yang cari Apaan Spesial nya Tapi setelah Gue Berkesempatan Buat On hand Jam tangan Ini emang Laik Di koleksi G-Shock Yang GA2100 Ini Emang Terutama Buat yang penyuka Analog Digital Ya Kalau gue Dulu kan prefernya Lebih ke Digital Tapi untuk Analog Digital Aku rasa Ini bakal Jadi pengecualian Ya Karena digitalnya Dia so simple Jadi gak terlalu Ruin The other Jadi masih enak Dibacanya Dan overall Ini udah ready Di kita Kalian yang udah Kepoin Tipe Stealth Neon ini Kalian bisa langsung Ke website kita Di Jamtangan.com Ya Atau via aplikasi Di Jamtangan.com Juga Jangan lupa Jangan sampai Kehabisan Terus Sebelum Gue closing Kalian Jangan lupa Yang belum subscribe Boleh subscribe Like Sama share Oke Buat yang udah Teracuni Tadi ya Langsung Jalurnya Ke website Kita Di Jamtangan.com Atau Di Aplikasi Kita juga Di Jamtangan.com I think That's all Untuk review singkat Kali ini Mengenai jam Tangan G-Shock GA2100 ini Dan ini Wajib banget Koleksi Oke I think That's all Everyone Kalau misalkan Ada pertanyaan Bisa langsung Tulis di kolom Comment Oke I think That's all Untuk video kali ini See you in the next video Happy hunting And happy shopping Bye Bye